Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT Untuk menghilangkan semua musibah Kesedihan, kuda gulana Yang saat ini kita alami Yang paling penting adalah kita telah berikhtiar Seoptimal mungkin Sebagai seorang hamba Kita wajib memenuhi sunatullah Yaitu berikhtiar agar kita bisa terhindar dari musibah Ikhtiar yang paling baik adalah Melalui, mengikuti semua anjuran Yang telah diberikan oleh dokter Oleh pemerintah, oleh alim ulama Agar kita bisa terhindar dari musibah corona ini Tapi jauh yang lebih penting dari itu adalah Bagaimana kita bisa menata hati ini Karena virus atau penyakit apapun Bisa menembus diri kita Ketika diri kita ini lemah Diri yang mana yang lemah itu Yaitu ketika imun kita Daya tahan tubuh kita Dalam kondisi yang tidak stabil Yang tidak sehat Bagaimana kita bisa mengetahui Daya tahan tubuh kita sehat atau tidak Salah satunya adalah Melalui ritme jantung kita ini Melalui ritme jantung kita ini Kita akan tahu Detakannya apakah detakan itu normal atau tidak Kalau kita ingin tahu detakan jantung kita normal Tinggal shoot, google Berapa satu menit normal jantung itu Andai kita berdetak lebih cepat Ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh kita Mungkin kita sedang was-was Mungkin kita sedang guna gulana Atau memikirkan segala sesuatu Atau bahkan kita lagi stres atau depresi Maka itu adalah salah satu tanda Dimana daya tahan atau imun kita Dalam kondisi yang tidak stabil Yang kedua adalah Kita malas untuk bergerak Ketika kita malas untuk bergerak Maka daya tahan tubuh itu akan menurun Orang yang malas bergerak Adalah orang yang tidak bisa menjaga metabolisme Antara suplemen otaknya Dengan suplemen fisiknya Padahal otak itu bisa pekerja Kalau badan kita ini juga bergerak Orang hanya membaca saja Dan duduk saja Tanpa adanya aktivitas apapun Apa yang dia baca Tidak akan pernah bisa diimplementasikan Dalam kehidupannya Orang-orang pinter Tentu bukan hanya membaca Tapi dia juga bergerak Yang ketiga adalah Kita bisa mengetahui Daya tahan tubuh kita itu Imun kita ini sedang turun Atau tidak adalah Bagaimana daya tahan kita terhadap amarah Ketika kita sering marah Ketika kita sering temperament Menghadapi sesuatu Maka disitulah imun kita Dalam kondisi yang tidak stabil Karena apa Karena apa Terima kasih telah mengetahui Namun diciptakan Namun diciptakan Mengantisipasi Dan sodakoh Itulah yang akan Salah satu bagian yang bisa menyelamatkan kita Di dunia dan akhirat Barakamoh Semoga kita semua terhindar Dari musibah ini Dengan kita bahagia Kita tetap berolahraga Kita tetap beraktivitas Kita tetap membaca Kita tetap membahagiakan orang lain Dengan infak dan sodakoh Insya Allah penyakit itu akan hilang Dari muka bumi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang Tidak mungkin bagi Allah SWT Untuk menghilangkan Semua musibah Kesedihan Kuda gulana Yang saat ini kita alami Yang paling penting adalah Kita telah berikhtiar So So I'll Terima kasih.